Saudara kita awali kompas, jember dengan informasi pertama. Seorang sopir ambulans di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dianiaya oleh perangkat desa saat mengantar jenazah pada Rabu Siang. Akibatnya korban babak belur hingga patah tulang sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Penganiayaan terjadi karena sopir ambulans melaju dengan kecepatan tinggi. Sial dialami oleh Rudy Hartono, seorang sopir ambulans rumah sakit umum daerah atau RSUD Waluyojati, Kraksan, Kabupaten Probolinggo. Ia babak belur dianiaya oleh oknum perangkat desa saat mengantarkan jenazah dari rumah sakit Waluyojati ke Kelurahan Semampir, Kecamatan Kraksan. Pelaku bernama Agung tiba-tiba menegur dan memukul Rudy saat melintasi jalan di sekitar tempat pemakaman umum semampir. Korban langsung ambruk setelah pukulan membabi buta pelaku mengenai wajah, kepala, dan rusuknya hingga hidung korban patah. Pelaku diduga menganiaya korban karena korban dituding mengendarai mobil ambulans di pemukiman penduduk dengan kecepatan tinggi. Katanya itu saya nyetirnya terlalu cepat, padahal menurut saya di yendak. Kalau kita terlalu pelan, itu mengganggu lalu lintas. Kita kok tadi belum mengetahui tempat turut. Sudah mengerti, kalau pengumuran memang kita tidak perlu cepat-cepat, apalagi pintu belakang kan terbuka. Nah, saya khawatirkan kan tempatnya, tempatnya jatuh atau apa. Polisi telah mendalami kasus penganiayaan ini dengan mendatangi lokasi dan memeriksa korban. Polisi juga tengah memburu pelaku yang kabur setelah kejadian. Kalau kita lihat, kita cek dan kita minta bisung, kita langsung cek untuk terserahannya. Apakah ada penganiayaan atau bagaimana? Yang jelas kayaknya begitu, kita belum tahu persis, makanya kita cek dulu kebenarannya dan pastiannya supaya kita tidak mengandai-andai. Kita cek supaya nanti kita laporkan.